Mobil rombongan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengalami kecelakaan beruntun di desa Paya Demam II, kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur Aceh pada minggu 17 Desember 2063. Meski demikian kondisi, seluruh rombongan disebut baik-baik saja. Kapan ini disampaikan oleh jurubicara Timnas Amin, Indra Karismaji. Indra mengatakan kondisi Anies yang merupakan ex-gubernur DKI Jakarta itu baik-baik saja. Dilansir seran BNews, mobil rombongan yang sedang mengawal perjalanan calon pres Anies Baswedan ke Kabupaten Aceh Timur, Jalan Nasional Medan Banda Aceh, Kawasan Paya Demam II, kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat pada minggu 17 Desember. Diketahuan Anies Baswedan datang ke Aceh untuk kampanye. Kedatangannya disambut meriah di Masjid Baalawi. Dalam orasinya, Anies Baswedan menyampaikan keyakinannya bahwa perubahan substansial lebih baik akan terwujud jika diberinya amanah, tanggung jawab, dan kekuasaan sebagai presiden.